Oke Mas Bro, kembali bersama Mendra Motosport, kali ini kita ada remap ya, remap apa nih? Remap ADP 160, oke Woy, ini baru nih, di kita ADP 160 tuh baru, baru pertama kali, first time lah ya First time, on Dino Motor standar, dar, 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 pokoknya belum diapa-apain lah Nanti kita lihat perbandingannya nih, datanya, before and after Kemarin itu kan kita pertama kali juga motor yang asden ya Iya, ada yang Vario 160, tapi kalau Mas Den kan, apa? Udah upgrade, upgrade, upgrade standar-nya Dia juga dibarengin sama remap, terus Dino Tadi sih kita udah sempat nyobain ya, motornya itu, kalau yang menurutnya yang gue rasa sih, tadi di Dino, baru di Dino ya? Iya, Dino, Dino Baru di Dino tuh, torsinya badak Badak banget, ini ADP ini beda dari Vario Iya, beda, bener, beda, beda, beda Beda banget, beda Enak banget ini Tapi yang gue rasa sih, hampir sama kayak PCX 160, hampir Hampir sama, cuma ini, kalau ini lebih badak, yang gue rasain PCX 160 lebih halus Vario lebih agresif Cuman ini, antara perpaduan PCX sama Vario nih Bener, bener Menurut gue ya, yang saya rasain nih Nanti sih, sempat ngerasain di Dino Iya Dino, terus saya tadi coba, sempat trading juga Kemana, dar, beli baso Ujan, enaknya beli baso Ujan, enaknya beli baso Sabar atuh Sabar atuh Mau kemana Mau deno Yaudah, ini kita deno dulu Nanti kita data perbandingan sebelum dan sudah remit ya Oke Oke Gak se Dim, sekian dim Atau perempuan, apapur aja Sampu kirill ya oke mas bro balik lagi kita remap 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 lagi oke 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 lanjut lanjut tebalik tebalik oke 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 kembali bersama main drama otosport lagi kali ini kita tadi udah selesai setting ecunya ini dari vario adipi adipi 160 terus juga udah kita deno juga dan sekarang kita lihat datanya dan grafiknya nanti bang roh yang ngejelasin tapi sebelum ngejelasin bang roh ada pesan ya pesan apa apa ya jadi pesannya gini coy sekarang bensin mahal ada orang beli penghemat bensin harganya sejuta lagi silahkan bang roh oke mas bro kita lihat untuk grafik powernya ya untuk adip ini kita berapa kali running tuh awal awal loss powernya di 11.2 oke dan setelah di remap kita dino berapa kali ketemu juga angka tertingginya jadi 12.7 ya tuh naiknya udah berapa tuh hitung sendiri aja ya hitung sendiri aja ya gue kan matematikanya bolos kemarin jadi untuk powernya lihat disini ada ada pandangan grafik pertama dan yang terakhir ini setelah di remap tuh grafiknya udah beda banget jauhnya setelah limitnya kita taikin debit bahan bakar kita atur dan limitnya kita atur juga so untuk powernya aduh genjelongnya jauh banget ini belum main kirian nih ini kalau udah main kirian seperti rumah roller dan rollernya itu lebih enak lagi untuk hariannya ini harian awet ini ini standar ini standar ini masih standar standar sih udah cakep tinggal kita sempurnain lagi enak banget ini motor worth it lah tadi top speednya berapa ya tadi top speednya awalnya di kalau disini nih ya di atas geno ya kmnya 116.4 oke nih awal nih eh bukan roll apa ini di atas geno dulu kita di atas geno dulu di atas geno nah terus setelah di remap jadi 130 poin lima oke ya ini angka tertingginnya nih angka apa angka tertinggin nih ini gak dirubah nih gak bisa nih dirubah-rubah nah terus apalagi dah udah ya oke kembali lagi tadi udah selesai dibuas sama bang Roy soal grafiknya dan juga soal datanya soal before afternya seperti apa udah dijelasin tadi juga sebelum di remap itu kita sempet apa namanya ngecek di speedonya top speednya maksimalnya berapa tadi sih keliatannya sampai 127 127 126 di atas geno di atas geno nah setelah di remap tadi terus kita tes lagi di speedonya naik tuh jadi kalau gak salah 140 ya 140 ya 140an lah gitu cuma itu kan masih di atas geno balik lagi itu masih di atas geno terus belum di tes di on route nya yang pasti beda kayak misalkan disini 140 ya kemungkinan di gimana di atas on route nya itu kayak paling 120 gitu itu aja kayak disini gak apa apa sih namanya gak sama kayak di jalan iya betul kan ada angin bobot badan bener terus kontur jalan juga kan ngaruh bener kalau jalannya jelek itu gak bisa tuh tembus 130 tembusnya berapa? hancur banget gue udah serius kan jalannya jelek pak gak bisa langsung kena komsternya motor baru kena komsternya sayang banget kayaknya udah sih itu aja untuk kami dari apa sekian penjelasannya seperti itu aja dan untuk pengumuman dan sekali lagi ADV 160 kita udah bisa ya mas bro dan untuk motor-motor yang lain nanti ada deskripsi gimana dibawah ya dibawah lah untuk apalagi ya sebenarnya bagi yang ingin penasaran gimana sih remap tuh atau gimana sih hasilnya remap ya dateng aja kesini bawa motornya nanti kita remapkan dan rasakan gitu untuk hasilnya di deno juga iya di deno jadi kan pasti di remap tuh kadang-kadang ada motor yang bermasalah tapi pengennya di remap gitu padahal motornya bermasalah bermasalah awal udah bermasalah kita juga nolap iya kebanyakan juga kan kadang motornya bermasalah kadang nyalain remap remapan iya sebenarnya bukan nyalain remap sih motornya berat dia pengen di remap gitu iya siapa tau setelah di remap itu motornya jadi tambah enak terakhir kan di remap juga kan kalau misalkan ada sensor yang rusak mah tidak berpengaruh maksudnya ya remap pun gak pengaruh gitu mau di apa-apa ini tetap aja sama aja itu makanya kan kita tuh sebelum apa dino apalagi sebelum remap kita selalu pastikan untuk cek mesinnya dulu cek mesinnya semua segala macem kita cek semuanya ntar kalau misalkan ada kerusakan pasti kita kasih tau ke customer kita gitu kayaknya udah sih segitu aja dan bagi masing-masing yang pengen konsultasi WA atau bertanya-tanya atau ingin upgrade atau kebanyakan atau pokoknya WA aja kita untuk adminnya 24 jam oke bagi mas bro yang ingin contact jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 subuh itu silahkan karena admin kita 24 jam oke dibales tapi dibales adminnya admin kita tuh strong 24 jam dia gak tidur tau dia minum apaan ntar besok BNN dateng ada gerobak ini tukang baso bokate gimik dong gimik aja kalau gak percaya sini aja BNN kita cek semua kok iya gak surin surin situ semua dong pede berani dong ya itu aja paling kayak untuk sekedar service atau service besar atau tune up apa sama service sama aja sih sama aja iya cuman bahasa inggris doang bahasa inggris doang upgrade terus juga konsultasi cuma sekedar nanya-nanya bisa via WA dan instagram kita dan juga ada facebook kita facebook kita oke untuk masing-masing jangan lupa selalu dukung channel kita dan jangan lupa subscribe dan like dan share and comment betul oke itu yang selalu ketinggalan itu bahasa itu dari beberapa video kita ini baru nih yang nonton baru 60 kita berdoa aja pak oh gitu iya berdoa aja maksudnya kumel-kumelan baik kali-kali ntar besok kita bawa lamborghini kan oh yang modif mesin supra oke siap bang roi kayaknya ada nama sehat terakhir nih apa dari bang roi dan ya saat kita yang terakhir itu motor kencang itu terakhir dari mesin yang sehat oke see you goodbye ini gila ini gila hahaha